Lautan sampah di tengah pemukiman warga di Kampung Caman, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi hingga kini terus dibersihkan petugas. Sebanyak 50 petugas dari UPTD Kecamatan Dinas Lingkungan Hidup, Kota Bekasi diterjunkan. Para petugas ini masih melakukan pembersihan secara manual dengan mencangkul di berbagai titik tumpukan sampah dan kemudian sampah diangkut dengan menggunakan mobil berukuran kecil. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kota Bekasi mengatakan hingga kini petugas dari UPTD dan Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan pengangkatan sampah di lokasi tersebut. Kondisi jalan yang sulit dilalui alat berat dan truk membuat pembersihan ini membutuhkan waktu yang lama. Kita kemarin sudah koordinasikan dengan yang terkait untuk urusan penanganan ini. Bahkan hari ini saya memerintahkan seluruh aparatur kebersihan yang ada di UPTD Bekasi Barat untuk turun ke lapangan. Nah memang kita ada beberapa kendala yang di lapangan. Yang pertama, untuk mencapai ke lokasi itu, jalan masuk alat berat kita nggak ada. Ya, jalan masuk alat berat tidak ada. Ya sama, alat berat susah masuk, mobil pengangkat sampah juga nggak ada karena nggak bisa masuk itu. Nah makanya kita sekarang berusaha untuk memaksimalkan secara manual dulu dengan ada petugas-petugas kita.